dari kondisi headlamp sisi kanan, headlamp kanan utuh bagus, bening, ya cakep dan ini sen kanan, oke ini untuk kap mesin dan gap disini bisa dilihat pada sisi brand ya oke, ini nut-nut kap mesin utuh semua baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di jajal dosing makasih banyak buat yang sudah subscribe dan follow instagram jajal dosing jajal underscore dosing baik kali ini kita mau jual ini dia BMW E36 318i tahun 97 transmisi manual detail kondisi unit pajarga lokasi dan nomor hp ada dalam video jadi peranku yang sekiranya sedang mencari referensi BMW E36 tahun 97 khususnya manual silahkan tonton aja video ini sampai selesai jangan di skip-skip barangkali dari salah satu penonton di jajal dosing berjodoh dengan unit yang tak jual kali ini amin oke jadi ini hari Rabu, brand dua hari lagi lebaran, idul fitri ya mohon maaf layar dan batin menuju dua hari lagi menuju hari kemenangan idul fitri oke, tak kasih lihat dari STNK-nya, brand unit ini nopolnya G, jauh tengah tepatnya batang kita tunjukkan STNK-nya, nih ini dia oke G ya, G lalu untuk PKB-nya ini ini dia 1.307.000 dan ini pajak tahunannya masih hidup sampai dengan 23 November 2023 ini detail dari STNK-nya nah, BMW 318i 97 1800cc warna biru metalik oke, dan ini pajak 5 tahunnya sampai dengan 23 November 2027 2.307.000 nah, nah ini dia ini biru metalik oke, kita lanjut ke unitnya jadi brand ku yang sedang mencari mobil bekas dengan harga di bawah 70 juta ini bisa dijadikan salah satu referensi ya apalagi dengan wah, BMW oke, warna biru metalik di STNK dan ini sudah tau ya disini kalau BMW birunya ini Mauritius Blue oke dengan unit tahun 97 yang artinya sampai dengan saat ini pemakaian 26 tahun ya 26 tahun kondisi saat ini masih terbolong cukup bagus kita lihat dari kondisi headlamp kanan headlamp kanan utuh bagus pening tidak ada cacat dan ini sen kanan oke kemudian ini kondisi grill utuh dan ini headlamp sisi kiri oke utuh bagus pening sen kiri tidak ada cacat lem dan kap mesin disini gapnya presisi oke dan nut-nut sini cakep nut kap mesin kanan kiri cakep semua gap disini juga presisi tidak menceng menceng oke kemudian kita kasih lihat untuk kondisi kaca depan dan karet-karetnya ini dia oke oke itu dia sekelilingnya dan kaca filmnya oke jadi untuk mobil tua itu selain bodi bagian karet-karet ini juga cukup penting ya tuh dan kita lihat bagian bodi sisi kiri ini nah fender sampai dengan pintu ke belakang ini segaris ya tidak menceng-menceng dan bagian pintu sisi kiri ini bagian bodi kiri ini tidak ada bagian-bagian yang keriting ataupun gelombang sand fender ada bodi molding lengkap oke dan kita ke samping kanan ini dia ini tampak dari kanan depan seperti ini berani kalau video ini terlalu cepat silahkan di screenshot ya nanti jadi foto bisa di zoom-zoom sekuasmu oke bagian fender kanan dan kita lihat bodi kanan ini cuma kotor-kotor aja belum dicuci nanti kalau sudah dicuci pasti ganteng ini nut ini dari fender sampai dengan pintu ke bodi belakang ini segaris ya dan bagian bodi kanan pintu kanan ini tidak ada gelombang-gelombang ataupun keriting-keriting oke bayangan masih berbiasa dengan ganteng bodi molding lengkap ya dan sand fender juga ada oke ini karet kaca depan sisi kanan masih cukup ganteng oke seperti ini dia dan ini kita ke belakang oke karet-karet pelipit kaca ini ya bisa dilihat oke ya kaca film di sekelilingnya dan kita ke belakang ini tampak dari belakang kanan dan ini dari belakang tengah dan ini dari belakang kiri oke nah maaf ini yang tadi tak tunjukkan dari depan tadi ya bayangan-bayangannya cakep semua ini karet-karet karet-karet kaca ini foto yang wah ambunnya ngobong-ngobong bakar-bakar sampah nih loh polusi bikin flow ya tuh bisa dilihat disitu kaca film sisi kiri juga cukup ganteng ini kaca film belakang dan karet-karet kaca bagian belakang oke bisa dilihat ya dan ini untuk stop lamp belakang kiri cakep molding di bagian bumper juga lengkap juga lengkap oke emblem 318i dan BMW lengkap dan ini stop lamp kanan oke dan kita kasih lihat untuk wah itu ya ini molding bumper sisi kanan kondisi band dan velg ini kondisi velgnya ya kondisi bandnya oke ini di ke semua rodanya di ke semua bagiannya di keempat bagian roda band dan velg kondisinya sama ya kondisinya sama sama tebalnya dan sama kondisinya pokoknya dan kita lanjut ke bagian interior ini kondisi joknya ya oke itu kondisi door trim pintu depan kiri oke ini door trim pintu depan kanan dan siliran-siliran utuh semua tidak ada bekas-bekas repair laka ataupun accident ataupun banjir gak ada semuanya cek sepuasinya nanti sebentar berhentas sisi dulu oke kita masuk ke interior ini kondisi dashboard ya dan kisi-kisi AC memang untuk kondisi saat kita jual sekarang tidak 100% dengan kondisi dalam kondisi full original ya karena kalau dalam kondisi full 100% original pasti kita jual dengan kondisi harga antik ya tapi kan ini kondisinya masih yes untuk di kelasnya dengan harga yang kita buka saat ini itu ya masih kondisi cakep lah sampai sekiri oke ini lampu baca ini tadi hidup kok nanti gampang oke kita hidupkan dulu mesinnya aja oke kita hidupkan mesinnya aman ya aman ya idealnya enggak berpet-berpet ya oke nah untuk sensor APS yang nyala ini nanti menyesuaikan ya mau dibenerin sendiri boleh mau dibenerin dari kita atau terima beres boleh karena ini dari kemarin sering hidup mati hidup mati hidup mati nanti mati sendiri normal sendiri hidup lagi itu kemungkinan kemungkinan itu karena kotor ya di bagian pengareman loh di bagian bawah bawah itu kan kotor ya sering kena debu ciprat-cipratan kotoran itu kan rawan kayak gitu oke dan tadi udah ya sun visor kiri sun visor kanan oke dan lampu baca oke lampu baca normal normal hidup normal hidup semua loh ya tuh kalau aku sih dengan duit segitu daripada buat beli LCGC mendingan buat beli BMW walaupun tahun tua ya tapi kembali ke selera sih ya tuh AC juga dingin udah AC digital ya kan apa lagi yang belum oh ini untuk Electric Myron ya spion kanan bisa dilihat disitu gerak ya ada bunyi-bunyi yang kayak gini wajar yang penting gerak normal kemudian spion kiri yang jelas fitur berjalan dengan normal dan ini untuk door window kiri depan untuk yang kiri belakang ini nanti terima beres ya nanti kalau sudah ada kecocokan harga terima oh bisa brand soalnya kemarin macet nah oke terus kemudian ini oke dan kanan belakang mobil tua itu kanan belakangnya susah ditepak ya kadang hari ini normal semua tiba-tiba besok nanti sore ada yang terobat tapi sebuah kewacanan bahwa yang lumrah menurut ko ya ini kondisi setirnya ini kondisi setirnya nih dengan boot panel di atas dan di sini ya kan dan kan kan oke 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 dan ini kisih-kisih kanan belakangnya nah kondisi ini masih kelihatan semua ya guruf-gurufnya kemudian ini tuas transmisi manualnya oke manual ya jadi 36 eh 36 yang banyak bisa hari ini katanya aku gak begitu paham ini kondisi jok belakang dan untuk harga unit ini kita buka di harga 65 juta nego nego di tempat nego setelah cek unit yang berminat bisa hubungi nomorku di 081-215-777-700 lokasi unit cek di rumahku di Jogja kota oke kita lanjut ke jok baris kedua ini dia untuk kondisi jok baris kedua bersih ya oke oke dan ini door trim pintu belakang oke kemudian tak kasih lihat ruang bakasih nah ini dia ruang bakasihnya seperti ini oke oke belum sempat nyuci peran jadi dapet yang dapet aja oh kelengkapannya segini kalau yang benar-benar lengkap terus semua part-part karetnya itu masih di dalam kondisi seger itu ya pasti jualnya dengan pasar ini ya kolektor ya dan kemungkinan kecil untuk mobilnya dipakai kalau semua part ini diremajakan kan emang ya kalau mau dipakai gak mungkin juga untuk harian kalau ini masih kondisi sehat untuk harian dan masih ganteng ya oke jadi pasarnya beda kalau sudah full 100% original pasarnya sudah kolektor oke kita lanjut ke ruang mesin ya eh bukaan ruang mesinnya jadi harga sudah ya harga sudah nomor HP itu sudah lokasi rumah 7 Jogja kota nanti kalau mau ngecek langsung rumah aja jadi negonya setelah lihat mobilnya gini ya jadi lihat ngecek ini baru nego-negoan di tempat kalau belum ngecek sudah nego itu kan gak serius oh mesin halus mesin halus tulangan-tulangan untuk semua ya itu untuk semua oke jatuh oke bmw 36318i tahun 97 manual nopol g jateng pancah hidup panjang harga sudah lokasi sudah nomor HP sudah oke makasih sudah nonton videoku sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum makasih sudah nonton